Jatan Raspoda Sumsel berhasil menangkep tiga pelaku perampauan minimarket di kawasan pemulutan organilir. Di waksinya, pelaku ngancem pegawai minimarket dengan gunung kesen. Tim Punisher Unit 4 Jatan Raspoda Sumsel berhasil menangkep tiga pelaku perampauan minimarket di Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan Organilir yang terjadi pada 13 Oktober 2024 kemarin. Ketiga tersangkau ialah Joni, Ahmad Rizki, serta Junaidi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel nyebut ke, para tersangkau masuk ke minimarket mengancam pegawai dengan gunung kesen pisau payoidak melawan. Kemudian tersangkau menguras isi laci kasir ngambil duit 6.600.000 pihak, HP pegawai, serta beberapa bungkus rokok. Akibat perbuatan para pelaku, minimarket tersebut ngalami kerugian mencapai 15 juta pihak. Keluarga tidak? Keluarga kampung. Satu kampung. Ada tanggal 13 Oktober pada hari Minggu ya, sekitar pukul 9 malam di salah satu minimarket yang ada di Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pembulutan Kabupaten Oganilir, di mana tiga pelaku masuk ke minimarket tersebut dan mendodongkan senjata api. Kepada para kasir, dengan kata-kata jangan melawan, kalau kau melawan, ku tembak. Intinya ada ancaman dengan senjata api. Akibat perbuatannya, ketiga tersangkau dikenokok pasal 365 KUHP terancam hukuman 10 tahun penjara.